Dinas Keberdudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya kembali menjalankan EKTP Jemput Bola bagi masyarakat lansia, masyarakat di Dinas Sosial, Tahanan, dan masyarakat lain yang tidak bisa datang ke kantor di Spenduk Capil atau kecamatan untuk melakukan perekaman data. Adanya EKTP Jemput Bola ini, pihak di Spenduk Capil akan mendatangi rumah tinggal warga terkait untuk melakukan perekaman data langsung. Meski sempat mandek karena membludaknya antrean pengajuan, EKTP Jemput Bola ini dapat kembali dilaksanakan dengan jumlah pengajuan sudah mencapai 183 orang yang didominasi oleh lansia. Kepala Dinas Keberdudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menyatakan layanan Jemput Bola ini tidak hanya dilakukan untuk warga lansia, tapi juga pasien rumah sakit, panti jompo, liponsos, dan rumah tahanan. Jadi, Pak, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Keberdukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melakukan jemput bola untuk melakukan perekaman kartu elektronik di rumah-rumah warga yang lanjut usia dan usia senja dan sakit yang tidak bisa datang ke tempat perekaman kartu elektronik di kecamatan atau di kantor di Spenduk Capil, Kota Surabaya. Sehingga yang bersangkutan, keluarganya bisa menyampaikan informasi itu melalui keluruan atau kecamatan. Kemudian keluruan kecamatan akan menyampaikan ke kantor di Spenduk Capil. Sejumlah prosedur harus dilewati dalam pengajuan EKTP Jemput Bola. Pihak keluarga pemohon terlebih dahulu datang ke kantor di Spenduk Capil untuk mengajukan surat permohonan perekaman EKTP dengan melampirkan fotokopi klatu keluarga, foto kondisi calon pemilik EKTP. Setelah itu, di Spenduk Capil membuat surat disposisi untuk kemudian diverifikasi. Aynul Hinmiah, CTV